Pacaran terlalu berlebihan hingga sang wanita isi drama pasangan ini jadi masalah hukum Usai sang pacar lebih memilih menghabisi sang pacar perempuan yang tengah hamil Seorang wanita bernama Sylvie Ayunugraha berasal dari Liberola, Jawa Tengah Yang kini tengah kuliah di stiket Solo, Surakarta Dikenal sebagai wanita yang aktif dan sering main sosial media Bahkan dirinya pun punya banyak teman Sylvie juga selalu selfie di sosial media tak pernah ada masalah dan tak pernah punya musuh Belakangan Sylvie pun berkenalan dengan seorang laki-laki Saat itu dirinya tengah makan di luar dan berkenalan dengan lelaki bernama Agung Dwi Saputro Agung sendiri ternyata masih bersekolah kelas 2 SMA warga Surakarta Usai berkenalan keduanya memiliki komunikasi hampir setiap hari Hingga akhirnya merasa ada kecocokan satu sama lain meskipun usia cukup jauh Sang wanita Sylvie berusia 22 tahun sementara Agung berusia 17 tahun Tapi untuk mereka nampaknya usia bukanlah masalah Keduanya sama sama saling tertarik Dari komunikasi akhirnya mereka pun cocok dan berpacaran Hingga saat berpacaran keluar ke Agung nampaknya tak setuju dan meminta Agung fokus sekolah saja Agung dengan Sylvie yang merasa saling jatuh cinta satu sama lain tak peduli dengan larangan orang tua Mereka pun sering berdua di kosan malah makin jauh Keduanya kerap melakukan hubungan suami istri Tepatnya di tahun 2020 Sylvie pun akhirnya isi dan cerita ke Agung kalau dirinya tengah hamil Agung yang merasa kalau dirinya masih kelas 3 SMA meminta Sylvie untuk mengeluarkan kandungannya Namun Sylvie menolak Orang tua Agung yang tak tahu kalau Sylvie isi tetap meminta Agung pisah dari Sylvie Namun kegepasangan ini pun saling mencintai satu sama lain dan tak mau pisah Hingga akhirnya memilih kabur ke Semarang dengan uang yang pas-pasan Hingga mereka pun akhirnya mendapat kos-kosan Akhirnya menemukan kos-kosan eksekutif di daerah Semarang Barat Kepada pemilik kosan mereka mengaku suami istri Meski tak ada bukti tapi melihat Sylvie tengah hamil Pemilik kosan pun percaya dan mereka tinggal di kosan tersebut Sama halnya kepada penghuni lain mereka pun mengaku mereka adalah suami istri Untuk kebutuhan sehari-hari Agung pun mencari uang dengan mencari rongsokan dan dijual kepada pengepul Empat bulan di kos-kosan tersebut kandungan Sylvie pun kini berusia 9 bulan Di tengah Sylvie yang hamil besar dan kondisi yang sudah tidak nyaman Dengan penuh kesusahan perut besar Sylvie saat itu meminta tolong kepada Agung Agung nampaknya tak suka Sylvie meminta bantuan kepada dirinya dan kerap ngoceh-ngoceh Namun nampaknya Sylvie tetap tak peduli meminta bantuan kepada sang pacar Agung Karena kondisinya memang tak memungkinkan Hingga akhirnya saat Sylvie mau ke kamar mani dan takut jatuh Sylvie pun meminta Agung menemani dirinya Sekali Agung membantu Sylvie namun kedua kalinya Agung kesal kepada sang pacar Sylvie yang cerewet Dan meminta ke kamar mani terus Hingga akhirnya Agung merasa terganggu saat dirinya main handphone Kesal ke sang pacar Sylvie Akhirnya Agung pun mengambil tindakan Dengan mendekat Sylvie memukul bahkan membuat Sylvie tak berdaya dan tak bernyawa Saat itu jam 12 siang di hari Jumat Tungguan di kosan lainnya sedang solat Jumat Saat orang-orang di kosan pulang Jumat Agus berekti meminta tolong kepada orang-orang sekitar Untuk melihat kondisi Sylvie sang pacar Saat itu juga para warga diberitahu oleh Agung kalau sang pacar Sylvie sudah tak bernyawa Hingga para warga pun memanggil pihak yang berwajib untuk menyelidiki kasus ini Saat pihak kepolisian datang langsung mengamankan Sylvie di bawah rumah sakit untuk dilakukan otopsi Dan langsung menginterogasi semua yang ada di sana termasak Agung yang disebutkan suami dari Sylvie Setelah diinterogasi ternyata Agung bukanlah suami melainkan pacar Sylvie Dari keterangan Agung sendiri yang bertele-tele pihak kepolisian yakin kalau permasalahan ini bukanlah permasalahan biasa Hingga dengan kerja keras pihak kepolisian akhirnya Agung pun berseru serang tentang apa yang terjadi Agung mengakui kalau dirinya lah yang menghabisi sang pacar yang tengah hamil Agung mengaku kepada pihak yang berwajib dirinya menghabisi Sylvie Keluarga dari Sylvie sendiri kaget mendengar pemberitaan ini Bahkan keluarga Sylvie tak pernah tahu kalau selama ini Sylvie sudah berbadan dua Keluarga Sylvie tahu Sylvie tengah kuliah saja Keluarga dari Sylvie pun meminta Agung dihukum seberat-beratnya Menurut keluarga Sylvie, selama ini Sylvie tak pernah menyusahkan keluarga Dari permasalahan ini Agung sendiri mendapatkan beberapa kali persidangan Ternyata Agung sendiri masih di bawah umur Namun tetap Agung diberikan hukuman Sementara dari keluarga Agung yang tahu mereka berpacaran Bahkan melarang mereka berpacaran kaget dengan pemberitaan ini Keluarga Agung sudah tak ada komunikasi lagi pas ke Agung kabur dari rumah Bahkan keluarga Agung juga tak menyangka kalau ternyata Sylvie sudah berbadan dua Kini mereka hanya menyerahkan semua permasalahan ini pada pihak yang berwajib Dan berharap Agung bisa menjalani semua ini dengan tabah Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawa kali ini Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua Dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya Dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya Dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya Terima kasih telah menonton!